Halo viewers, jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat fun reading berupa P.E.Card Reading lagi. Kali ini saya akan mengambil sesi atau tema, Pesonaku di mata lawan jenis, ya. Pesonaku di mata lawan jenis. Apa persona kalian di mata lawan jenis, ya. Dan perlu saya ingatkan kepada kalian semua di mana, ya. Reading-an ini adalah reading-an general, dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menangkapi, serta menelak segala macam bentuk reading-an saya ini. Dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu, ya, guys. Karena bisa jadi energi yang kebaca di dalam reading-an saya adalah vice versa, kebolak-balik. Move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah tenang terjadi di dalam kehidupan kalian, atau yang saya mencahkan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi. Dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. So, anggap saja sebagai estetain atau hiburan bagi kalian semua di mana reading-an yang baik-baik dan positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan. Sedangkan reading-an yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, namanya read via card, ya. Energinya bisa saling bertumpah ruang, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi, boleh memilih lebih dari satu kartu. Tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian sesuaikan dengan jadinya yang akan saya sebutkan nantinya. Oke, reading-an saya ini bersifat timeless dan juga genderless, ya, guys, ya. Nah, timeless itu tidak terbatas oleh waktu, kapanpun kalian ingin menontonnya juga bisa, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh. Sedangkan genderless, itu unisex, ya, tidak melihat gender. Boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Siapapun diri kalian juga diperkenankan untuk nonton video saya ini. Oke. Heaven to God and universe please tell us. Bagi kalian yang baru sahadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silahkan. Nomor WhatsApp saya tetap berhenti di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Dan informasi tambahan. Bagi kalian semua, yang ingin melakukan amal donasi untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, silahkan hubungi nomor WhatsApp saya yang tetap ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Barangkali saja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya dan seadanya tersebut bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rejeki kalian semakin berlimpah ruang, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toxic, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Ini agak berat sih ya kartunya ya. Mungkin karena saya kondisi badan saya ini sedang tidak fit ya guys ya. Mohon dimaklumi ya. Oke, disini sudah ada tiga kartu. Silahkan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri. Kalau misalnya masih bingung, postkan dulu videonya. Oke, masih bingung lagi, pilih aja ketiga-tiganya. Nanti barusan kalian cocokkan dengan situasi dan kondisi kalian. Oke, dari kiri ke kanan, 1, 2, 3, saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama. Oke viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Dan kita melihat disini ada kartu dance supply. Bring direction ya. Membawa arah dengan sendirinya ya. Oke. Membawa arah dengan sendirinya. Disini maksudnya ya, kalian ini tipe-tipe seorang yang leadership ya. Kalian tidak perlu diarahkan oleh orang-orang, saya lihat. Kalian bisa mengarahkan diri kalian sendiri. Dan saya bisa membayangkan disini, orang yang memiliki kartu kelompok yang pertama ya. Ibaratnya seperti ya. Kalian kemana-mana selalu sendirian ya guys ya. Tidak ditemani oleh siapapun. Dan kalian ini tipe-tipe orang yang bisa menjaga diri kalian sendiri. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi, ibaratnya persona kalian di mata lawan jenis kan. Lawan jenis menganggap kalian ini tipe-tipe orang yang aman untuk mereka dekatin. Oke. Karena kalian ya, tahu batasan kalian. Apa yang boleh kalian lakukan dan apa yang tidak boleh kalian lakukan. Kayak gitu. Oke. Oke. Kalian bisa mengatur diri kalian sendiri tanpa merepotkan orang lain gitu kan. Ini yang menjadi persona kalian di mata lawan jenis ya guys ya. Membawa arah ya. Dengan sendirinya ya. Bahkan kalian juga bisa mengarahkan orang lain. Kayak gitu ya. Tipe-tipe kalian ini bukan tipe-tipe orang yang kayak gimana ya. Cengeng. Cengeng gitu kan. Orang yang manja gitu. Enggak sama sekali ya guys ya. Malahan tipe-tipe kalian ini adalah tipe-tipe orang yang dewasa banget kan. Sanggup untuk menjaga diri kalian sendiri. Jadi kalau kemana-mana kalian itu selalu sendirian aja tanpa ditemani oleh siapapun. Oke. Mandirin amat ya. Saya lihat ya di sini ya guys. Benar-benar ya. Oke. Dan inilah yang menjadi persona kalian di mata lawan jenis ya. Kita lihat penjelasan dari kartu. Tarot. Heavenly God and Universe please. Explain to us. For viewers who can choose card number one. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu? Dem supply. Bring direction. The word. Nah kan. Oke. Eight of cups. The empress. Three of sword. Five of cups. Oke 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 oke. Saya udah ngerti sekarang ya. Jodiac yang terkoneksi di sini saya melihat adanya jodiac Capricorn, adanya jodiac Pisces, Taurus, dan Libra ya. Kemudian ada jodiac Libra, ada jodiac Scorpio, dan... Kita melihat saran dan pesan untuk diri kalian. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can choose card number. One, what should we do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu? Dem supply. Bring direction. Thank you. Nurture communication. Flower energies. Fireys energies. Elementar messengers. Oke. Kalau ditanya akan persona kalian di mata lawan jenis ya guys ya. Di mata lawan jenis ya. Mereka melihat kalian ini orang yang sudah memiliki banyak pengalaman ya. Segala macam pahit getir kehidupan kan sudah pernah kalian jalani. Pahit getir kehidupan kan sampai segala macam luka sakit hati kan guys kan. Sudah kalian lewati ya semuanya ya. Oke. Ibaratnya disini ada kartu Triosut dan Five of Cups ya. Kalian sudah banyak sekali ya memiliki pengalaman-pengalaman yang pahit di masa lalu kan. Ibaratnya seperti orang yang spiritual awakening gitu ya guys ya. Yang hari ini membuat kalian tumbuh menjadi sosok seorang yang dewasa. Oke. Tumbuh menjadi sosok seorang yang dewasa kan. Tahu apa yang mesti kalian lakukan ya. Atau orang yang mampu memberikan arahan kepada diri kalian sendiri tanpa membutuhkan arahan dari orang lain lagi. Kalian ini tipe-tipe orang yang sangat inisiatif ya. Ini semuanya berasal dari pengalaman-pengalaman pahit yang kalian terima di masa lalu. Kayak gitu lah ya. Oke. Dan ada kartu The Word ya. Sekarang kalian ini kan orangnya ya. Kayak gimana ya. Bebas banget ya. Free banget kan. Mau kesana kemari kan. Tak ada seorang pun yang bisa melarang kalian. Ibaratnya kalian ini seorang yang single happy. Nah kayak gitu ya. Biarpun kalian single kan. Kalian tidak akan mencari jodoh. Kalian tahu bagaimana caranya ya. Mencintai diri kalian sendiri. Memantaskan diri kalian sendiri kan. Oke. Dan tipe-tipe orang seperti kalian. Orang yang tidak menyukai masalah. Dan kalau misalnya ya. Kalian bertemu dengan masalah kan. Kalian lebih condong ya. Kayak pergi atau meninggalkan masalah tersebut. Kalian tidak suka sesuatu yang banyak cingkone ya. Atau sesuatu yang banyak cingkongnya ya. Oke. Ibaratnya udah cukup-cukup lah. Three of Swords dan Five of Cups ya. Kalian memiliki masa lalu yang pahit gitu kan guys kan. Oke. Kalian ini juga tipe-tipe seorang yang ikhlas ya. Sangat ikhlas. Atau memandang hambar suatu kehidupan ini. Oke. Karena kekecewaan yang telah kalian dapatkan ibaratnya ya. Telah menempa diri kalian. Kayak gitu ya. Oke. Saya bisa merasakan disini adanya energi spiritual ya. Kebangkitan spiritual. Dimana di mata lawan jenis kan. Mereka menganggap kalian ini orang yang spiritual banget ya. Dengan segala macam pengalaman hidup kalian ya. Yang ibaratnya begitu memukau ya. Penglihatan mereka ya guys ya. Inilah persona kalian di mata lawan jenis. Oke. Kalian tahu merawat diri kalian sendiri. Membuat diri kalian kayak gimana. Membuat diri kalian itu nyaman. Mempercantik diri kalian sendiri kan. Oke. Dan kalian ini juga. Ya kalau kemana-mana selalu sendirian ya. Alias. Kalian bukan tipe-tipe orang yang manja ya. Atau house perhatian gitu kan guys. House perhatian setiap hari. Setiap saat 24 jam. Minta diperhatikan oleh orang terus. Enggak kayak gitu guys. Tipe-tipe orang kalian ini kan. Dewasa banget. Ada orang perhatikan bagus. Kalau tidak ada orang perhatikan. Yaudah biarin aja. Three of swords ikhlasin aja. Nah kayak gitu. Kalian juga tipe-tipe seorang yang tidak mau berharap banyak. Terhadap sesuatu ya. Five of cups ya. Dan disini saran dan pesan untuk diri kalian ada nurture communication ya. Maaf ya guys ya. Suara saya agak pelan kan. Badan saya sedang kurang fit ya guys ya. Saya minta maaf banget. Oke. Nurture communication ya. Komunikasi yang merawat ya. Kalian ya disarankan lah ya. Beberapa orang dari diri kalian. Ya mandiri sih boleh mandiri ya. Tapi ya. Untuk berkomunikasi dengan orang ya. Atau untuk bersosialisasi dengan orang itu juga sangat perlu. Jangan tutup diri kalian guys. Jadi cobalah untuk berkomunikasi kayak menambah teman kalian kayak kan. Flower energies ya. Kalian disuruh ya. Tenangkan diri kalian ya guys ya. Tenangkan apapun yang terjadi ya. Bawaan kalian itu di mata lawan jenis kan. Haruslah selalu tenang ya. Kalian tidak perlu menjadi orang yang emosional dan fiery energies ya. Fiery ini berkaitan dengan spirit guide ya guys ya. Kalian disuruh ya. Tetaplah mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan tetaplah menjadi seseorang yang pembawaannya itu tenang ya guys ya. Oke. Dan elemental messenger. Sebenarnya di dalam diri kalian. Kalian menguasai segala elemen ya guys ya. Dari elemen air. Elemen tanah. Elemen udara kan. Udah itu ya. Sampai elemen api semuanya ada di dalam diri kalian guys. Sifat dan karakteristiknya. Kenapa kayak gitu ya. Karena spiritual kalian ini. Yang membuat kalian ini telah menjadi netral ya. Atau berubah menjadi fleksibel. Kalian bisa berubah ya. Karakteristiknya menjadi apa aja. Dan kalian disuruh pelajarilah ya. Yang namanya sifat-sifat dan karakteristik dari elemen yang berbeda dari diri kalian ya guys ya. Untuk menjadikan diri kalian ini orang yang fleksibel. Oke. Dan di depan lawan jenis kan. Kalian ini bawaannya mesti tenang ya. Tidak boleh gerasak-gerusuk. Tidak boleh kayak gimana ya. Bawaannya emosional ya guys ya. Oke. Tetap perlihatkan kalau diri kalian ini orang yang profesional. Tidak membutuhkan siapapun. Kalian yang bisa memperjuangkan diri kalian sendiri. Tanpa mengharapkan ada orang lain datang memberikan perhatian kepada diri kalian. Itu yang mesti kalian buktikan. Kepada orang-orang. Supaya persona kalian ini tampak semakin memukau ya. Di hadapan orang-orang ya guys ya. Oke mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya. Kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini. Berhubung karena ini adalah readingnya general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri. Saran saya langsung saja kalian lakukan. Personal reading dengan diri saya. Oke guys ditunggu ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Oke. Warrior goddess ya. Dewi prajurit dewi ya. Goddess itu kan dewi kan guys kan. Dimana dewi itu adalah simbol ya. Simbol dari kasih sayang ya guys ya. Goddess. Sebentar ya guys. Prajurit dewi ya. Oke. Saya bisa merasakan ya. Persona kalian di mata lawan jenis ya. Kalau kalian ini kan. Orang yang nurturing banget ya. Orang yang penuh dengan kasih sayang. Orang yang care banget terhadap orang lain. Orang yang begitu perhatian. Kepada orang-orang. Oke. Maaf ya. Suara saya agak dikit pelan ya guys ya. Badan saya udah benar-benar. Nggak fit banget kan. Lemes banget ya. Oke. Tapi nggak apa-apa. Karena video readingan ini mesti saya buat kan guys kan. Saya mohon maklumnya ya. Eh maklumat ya. Dari diri kalian ya. Heavenly God and Universe please. Give us your advice. Your message. Your suggestion. And your solution. For us. Sufi and Sufi card number 2. Persona diriku di mata lawan jenis. Persona diriku di mata lawan jenis. Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus perjelasan dari katu Warrior Goddess. Thank you. Five of Cups. King of Swords. Oke. Two of Wands. Oh. Tiga kartu ini digabung ya. Ibaratnya kalian ini orang yang empati banget ya guys ya. Two of Pentacles. Oke. Oke. Dan Ten of Swords. Iya, iya. Jodiah yang terkoneksi di sini saya melihat adanya. Jodiah Scorpio. Adanya jodiah Aquarius. Adanya jodiah Aries. Dan ada jodiah Capricorn. Gemini lagi. Capricorn and Universe please. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. So, the entrance card number. What should we do it? We must do it. Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Warrior Goddess. Semuanya harus memiliki hadiah atau harus memiliki penggantinya. Trying to please everyone ya. Trying to please everyone ya. Mencobalah untuk... Please. Berusaha untuk menyenangkan semua orang ya. Oke. Dan all must have rise. Semua pasti akan ada hadiahnya ya. Oke. Di mata lawan jenis ya. Saya melihat ya di sini ya. Energy kalian ini energy yang feminine banget ya. Oke. Energy yang penuh dengan kasih sayang. Suka berkorban. Untuk orang lain kan. Karena kalian orangnya begitu empati ya. Kepada orang-orang ya. Bisa merasakan gimana sakitnya seseorang. Bisa merasakan kayak gimana kan. Berada di posisi seseorang kan. Tapi ya. Di mata lawan jenis kan. Mereka juga melihat. Kalau diri kalian ini. Orang yang banyak dikecewain. Banyak dimanfaatkan oleh orang-orang. Ten of sword ya. Oke. Karena kebaikan kalian ini ya. Membuat kalian ini banyak di five of cups ya. Dikecewain oleh orang-orang. Oke. Orang-orang hanya memanfaatkan kebaikan kalian tersebut kan. Tapi justru itulah yang menjadi persona kalian di mata lawan jenis. Membuat lawan jenis ya. Jadi berempati. Jadi simpati kepada diri kalian. Jadi kecantol. Untuk melindungi diri kalian. Untuk ya. Datang menjaga diri kalian ini. Karena melihat kebaikan hati kalian tersebut kan. Oke. Yang mungkin saja tiada batasannya kan. Kalian udah banyak berkorban kepada orang kan. Tapi apa balasan dari orang-orang. Ten of sword ya. Orang-orang hanya membalasnya ya. Dengan pengkhianatan. Kepada diri kalian. Inilah. Sebenarnya ini adalah sebuah persona ya. Persona kita di mata lawan jenis ya. Membuat lawan jenis itu kan. Jadi tertarik. Jadi jatuh cinta pada diri kita. Jadi kayak terpanggil hati nuraninya kan. Untuk melindungi diri kita guys. Kayak gitu. Karena kasih sayang yang kita miliki ya. Kebaikan hati kita tersebut kan guys kan. Oke. Membuatkan lawan jenis kan. Ya. Jadi kayak agak meleleh ya. Saat melihat diri kita ya. Jadi kayak gak tegaan kepada diri kita guys. Ini yang terlihat dengan sangat jelas ya. Two of one. Two of pentekes lagi kan. Ibaratnya. Di sini ya. Digambarkan ya. Beberapa orang dari diri kalian sering dipermainkan oleh orang ya. Dengan cara dikianati ya. Oke. Dikecewakan lagi kan. Ini yang membuat lawan jenis kan. Jadi terpusat ya. Perhatiannya kepada diri kalian. Mungkin karena dia entah merasa iba kek. Atau merasa kasihan kek. Kepada kalian. Kadang-kadang ya. Kalau kita ingin menarik seseorang kan. Bukan berarti kita mesti tampak kuat di hadapan orang tersebut. Malahan. Kadang-kadang kita mesti tampak kayak gitu. Tampak agak lemah kan guys kan. Dan ada beberapa tipe orang kan. Yang mungkin saja tidak menyukai tipe-tipe orang yang kuat ya guys ya. Oke. Mungkin termasuk orang yang ada di kelompok yang kedua ini kan. Saya lihat lawan jenis lebih tertarik kepada kalian. Dari segi kelemahan kalian ini. Lemahnya hati kalian. Yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Penuh dengan nurturing kayak kan. Kepada orang-orang kan. Mengundang simpati dari mereka. Itulah persona kalian guys. Oke. Ten of swords ya. Meskipun banyak luka ya. Yang banyak luka-luka pengkhianatan yang mereka lakukan. Kepada diri kalian. Kalian tetap bisa ya. Untuk berdiri dan bangkit lagi kembali. Kayak gitu lah ya ceritanya ya guys ya. Kalian tetap bakalan bisa bangkit lagi kembali. Oke. Banyak sekali kepedihan yang kalian terima ya. Rasa sakit dikecewakan oleh orang-orang. Oke. Dipermainkan oleh orang lagi kan. Two of pentacles kan. Tapi kalian ini orang yang tidak mempermasalahkan. Kalian tidak menaruh dendam kepada mereka. Kayak gitu ya. Oke. Ada kato king of swords kan. Kalian mengikhlaskan mereka. Kalian tidak mau menaruh dendam. Kepada mereka. Nah inilah yang menjadi persona kalian di mata lawan jenis. Sehingga membuat lawan jenis ya. Tertarik kepada diri kalian guys. Karena melihat. Kalian ini bukan tipe-tipe seorang manusia yang pendendam. Kepada orang lain. Meskipun udah disakiti kan guys kan. Oke. Meskipun udah. Kalian itu udah dikecewakan kan. Kalian tetap menyayangi orang. Yang telah mempermainkan diri kalian ini. Inilah yang terlihat oleh saya ya. Dan saran pesannya untuk diri kalian ya. All must have price ya. Segala-galanya. Semuanya. Mesti memiliki hadiah ya. Oke. Kalian disuruh ibaratnya tenang aja lah ya. Rasa kesakitan kalian ini. Akan ada price-nya. Akan ada reward-nya. Saya tahu beberapa orang dari diri kalian ini kan. Yang memiliki kartu kelompok yang kedua ini kan. Sedang dalam keadaan terluka ya. Sakit hati. Dikecewakan. Di apa kan. Disakiti. Dikianati oleh seseorang kan. Kalian disuruh tenang aja. Karena semuanya yang terjadi pada diri kalian. Pasti ada gantinya suatu hari nanti. Dari Tuhan. Pasti ada price-nya. Ada berkahnya ya. Kayak berupa hadiah dari Tuhan. Trying to please everyone. Tetaplah ya. Mencoba untuk menyenangkan hati orang lain. Jangan karena ya. Kalian sering disakiti. Sering dikecewakan gitu kan. Membuat kalian kehilangan empati kepada orang lain. Atau membuat kalian berubah ya. Jadi dingin dan sentimen kepada orang lain. Gak perlu sampai kayak gitu guys. Oke. Karena Tuhan ya. Akan menggantikannya. Oke. Akan memberikan hadiah kepada diri kalian. Kalau kalian masih bisa ya. Tetap mempertahankan jiwa kasih sayang kalian terhadap orang-orang. Kayak gitu ya. Tidak perlu kalian dendam kek. Tetaplah jadi seorang pribadi yang baik hati lah ya. Inti-intinya kayak gitu ya. Oke. Baik hati kepada orang. Banyak membantu orang. Banyak mengulurkan tangan kalian kepada orang-orang. Tetaplah. Kalian pada pribadi kayak gini. Karena inilah persona dari diri kalian yang memancing lawan jenis. Untuk bisa suka kepada diri kalian guys. Kalian tidak perlu berubah menjadi orang jahat. Dan selalu yakin dan percaya ya. Apapun yang kalian terima hari ini ya. Pasti akan ada hadiahnya. Pasti akan ada penggantinya. Digantikan oleh Tuhan. Dengan sesuatu yang setimpal ya. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya. Kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang Kedua ini berhubung. Karena ini adalah reading yang general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple. Dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik Ke energi kalian sendiri. Saran saya langsung saja kalian lakukan. Personal reading dengan diri saya. Oke. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. All good things are wild and free. Wild and free. Liar dan bebas. Oke. Nah dari satu kartu ini sudah nampak ya guys ya. Liar dan bebas. Kalian ini tidak terikat pada aturan-aturan tertentu. Baik itu aturan keluarga ya. Ataupun aturan hidup kan. Karena apa? Kalian ini orang yang bebas. Bebas kesana. Bebas kemari. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatur diri kalian. Oke. Wild and free ya. Tapi ini maksudnya ya. Bebas itu kan. Maksudnya bebas dalam keadaan yang positif ya guys ya. Bukan bebas untuk merusak hidup orang lain. Atau bebas ya. Untuk menyakiti orang itu. Enggak. Maksudnya kalian ini tidak terikat pada suatu aturan. Bebas. Pergi kemanapun. Terbang kemanapun yang kalian inginkan. Persona kalian itu ada di sini ya. Oke. Kalian ini bukan tipe-tipe orang yang kolot ya. Atau memegang prinsip atau budaya orang-orang lama. Orang-orang tahun 90-an gitu kan. Ibaratnya kalian ini orang yang modern ya guys ya. Dengan cara berpikir yang telah maju ya. Oke. Heaven, God, and universe please. Explain to us for viewers who be and subscribe card number three. Oke. Pesanaku di mata lawan jenis. Apa pesanaku di mata lawan jenis? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu. All good things are well and free. Thank you. Maaf ya suara saya agak dikit pelan ya guys ya. Saya agak lemes kan. Dimana ya. Kondisi badan saya sedang benar-benar gak fit banget loh ya. Seven of pentacles. Oke. Nine of pentacles. Dua kartu ini kalau digabung ya. Segala tindakan kalian ini ya penuh dengan kesabaran ya. Kalian ini orang yang sabar. The star ya. Oke. Kalian orang yang memiliki cita-cita yang begitu tinggi. The chariot ya. Oke. Kalian memiliki daya juang. Daya bertarung yang begitu kuat. Pantesan ya. Wild and free ya. Pool of cups ya. Oke. Tipe-tipe pribadi kalian ini adalah orang yang strong banget ya guys ya. Seorang kesatria ya. Oke. Seorang kesatria kan. Untuk menggapai angan-angan dan cita-cita kalian ya. Ibaratnya ya. Kalian ini orang yang begitu kuat ya. Begitu perkasa banget ya. Jodiac yang terkoneksi disini ada jodiac taurus. Ada jodiac virgo ya. Jodiac aquarius. Cancer. Dan ada jodiac cancer lagi. Ibaratnya kalian ini tipe-tipe orang yang pantas lah ya. Untuk dicintai ya guys ya. Oke. Two of cups ya. Kalau misalnya mencintai seseorang. Kalian ini orang yang sangat serius banget. Itulah persona kalian di mata lawan jenis ya. Satu sisi juga ada kartu the star disini kan. Oke ya. Kalau kartu the star ini kan. Mungkin ya. Persona kalian itu lebih ke arah visi ya guys ya. Saya merasakan ya. Kalau secara visi kalian juga begitu menggoda banget kan guys kan. Oke. Heavenly God and universe please. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution. For us to purchase card number 3. What should we do? What should we do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu wild and free? All good things are wild and free. Thank you. Belong to your own dream ya. Oke. Saya akan lihat dulu. Belong to your own dream. Belong to your own dream. Milik. Sebentar ya. Milik mimpimu sendiri ya. Create your own life ya. Ciptakanlah hidup kalian sendiri. Tanpa bergantung kepada orang lain. Ibaratnya ya. Di sini ya. Saya bisa merasakan ya. Ini ada energi kemandirian ya guys ya. Pantesan wild and free ya. Kalian ini hidup dengan bebas. Tidak terikat dengan apapun. Karena apa ya. Cari duit pun kalian cari sendiri. Kan. Kalian enggak meminta-minta kepada orang lain. Tidak minta-minta kepada orang tua kalian. Tidak minta-minta kepada lawan jenis kalian. Tidak minta-minta kepada pacar kalian. Naik opet cycles ya. Kalian memperjuangkan uang kalian sendiri. Kalian berjalan sendiri. Kayak gitu. Ada angan-angan. Kalian ini tiba-tiba orang yang memiliki angan-angan dan cita-cita ya. Semuanya itu ya. Tidak dibantu. Tidak disokong oleh orang. Ngerti kan guys. Tak ada seorang pun yang membantu diri kalian. Untuk ya. Meraih angan-angan dan cita-cita kalian sendiri. Tapi dengan kekuatan kalian pribadi. Saya lihat ya. Dengan daya juang kalian sendiri. Dengan daya fighting kalian sendiri kan. Untuk meraih segalanya tersebut ya. Saya lihat ini lawan jenis ya. Mungkin ya. Kalian semakin mempesona di mata lawan jenis. Karena sikap kalian dan prinsip kalian pribadi kalian yang seperti ini kan. Lawan jenis juga merasa kagum ya. Kepada diri kalian guys. Oke. Karena apa-apapun kalian tidak mengharapkan orang lain. Kayak gitu. Bebas. Makanya kalian ini tidak bisa diikat. Oleh aturan-aturan apapun. Baik itu aturan dari keluarga ya. Maupun aturan dari teman. Ataupun aturan dari hidup. Kalian tidak terikat. Di dalam aturan tersebut. Kalian ini bebas. Kenapa ya. Ibaratnya. Makan pun kalian cari sendiri. Tidak minta-minta sama orang. Kayak gitu. Ngerti kan. Ini kok. Arah-arahnya ini kok. Kok kayak saya ya guys ya. Oke. Sorry ya guys. Oke. Udah itu kan. Sifat di sini kan. Saya lihat. Beberapa orang. Pesona kalian di mata lawan jenis ya. Kalian ini orang yang sabar. Ya. Orang yang sabar. Di dalam meraih sesuatu ya. Kalian sanggup untuk menunggu. Meskipun tunggunya itu agak lama ya. Kalian itu sabar banget. Ibaratnya slow but sure ya. Pelan tapi pasti. Orang. Kalian ini orangnya ya. Pelan-pelan ya. Namun pasti. Ya. Slow-slow gitu kan. Biar lambat. Asal selamat gitu kan guys kan. Oke. Karena. Apapun yang kalian lakukan ya. Itu adalah sesuatu yang solid. Sesuatu yang pasti. Kayak gitu ya. Oke. Tipe-tipe kalian ini adalah tipe-tipe seorang yang sangat berhati-hati banget loh ya. Tipe-tipe. Di dalam melakukan aksi dan tindakan kalian. Kalian udah pikir 2, 3, sampai 4 kali kayak gitu. Oke. Jadi. Lawan jenis menyukai kalian di arah sini kan guys kan. Oke. Kesabaran kalian ya. Langkah kalian yang serta hati-hati. Angan-angan dan cita-cita kan. Kalian yang begitu banyak. Yang setinggi langit kan. Tapi bisa kalian rai. Ada kartu The Chariot disini. Bisa kalian rai. Tanpa bantuan orang lain lagi. Ya. Dengan kekuatan kalian sendiri. Dengan modal kalian sendiri ya. Biarpun ya. Untuk meraihnya itu. Kalian itu pelan-pelan. Kayak gitu ya. Bisa kalian dapatkan. Nah. Itulah ya. Hebatnya kalian. Lawan jenis sampai menganggap kalian itu orang yang hebat banget loh ya. Makanya disini sekali lagi kan. Saya katakan. Karena posisi seseorang udah kayak gini ya. Maka orang itu free ya. Bebas. Tidak terikat oleh apapun. Ngapain lu atur-atur gue kan. Apapun yang gue cari di dalam hidup ini kan. Itu hasil dari darah keringat gue sendiri. Modal juga modal gue sendiri. Emangnya lu kasih modal apa sama gue. Jadi saya nggak terikat sama aturan-aturan yang kamu buat. Meskipun kamu itu orang tua saya. Saya juga nggak akan terikat sama aturan-aturan yang kamu buat. Karena apa ya. Kamu tidak kasih saya modal saya yang berusaha bekerja sendiri. Bangkit sendiri gitu kan guys kan. Oke. Jadi kamu mau membuat aturan sama saya. Itu nggak bisa lagi. Kalian tidak terikat. Bahkan orang tua kalian tidak bisa mengikat kalian. Kayak gitu. Makanya wild and free ya. Kalian itu bebas. segalanya. Segala sesuatu yang kalian cari ya. Itu adalah ya. Hasil dari kekuatan kalian sendiri. Darah keringat kalian sendiri. Apapun impian kalian. Tak ada seorang pun yang membantu kalian menggapai hal tersebut. Ya. Membuat lawan jenis kan. Kagum ya. Kepada kalian ya. Dan inilah persona kalian di mata lawan jenis. Dan saya lihat disini ada kartu two of cups ya. Bahkan banyak sekali lawan jenis ya. Yang suka ya. Dengan orang yang tipe-tipenya kayak diri kalian. Jadi ya. Dan sarang pesan disini ya. Menghimbau kepada kalian. Tetaplah kayak begini ya. Belong to your own dream ya. Oke. Milikilah mimpimu sendiri. Ciptakanlah mimpimu sendiri. Ciptakanlah hidupmu sendiri. Jangan mengharapkan adanya orang lain datang menciptakan kehidupan bagi diri kita. Ibaratnya ya. Kayak jangan mengharapkan seorang pasangan datang ke dalam hidup kita. Hanya untuk membahagiakan diri kita ini aja. Tanpa ada pasangan. Hidup kita ini juga mampu untuk bahagia kok. Nah kayak gitu. Kalian disuruh ciptakanlah kebahagiaan kalian itu sendiri. Tanpa membutuhkan orang lain. Karena sampai pada akhirnya kebahagiaan yang telah kalian ciptakan. Itu adalah kalian yang nikmati sendiri. Bukan orang lain yang nikmati. Dan orang lain bahkan tidak bisa ya. Mengatur-ngatur diri kalian. Tidak ada hak buat atur-atur. Atau ya. Mengarahkan diri kalian. Kalian mesti kayak begini. Kalian mesti kayak begitu. Enggak. Enggak akan ya guys ya. Enggak akan. Oke. Jadi ya. Tetaplah jadi diri kalian sendirilah ya. Inti-intinya kayak gitu ya. Pribadi yang mandiri tanpa mengharapkan ya. Speser pun ya. Dari orang lain ya. Mau cari makan. Cari makan kalian sendiri ya. Oke. Maka kalian tidak akan terikat pada aturan siapapun lagi ya. Ngerti kan guys. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian yang memilih kartu kelompok. Yang pertama maaf ya. Udah lemas ya ini ya. Oke. Berhubung karena ini adalah reading yang general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri. Saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys. Ditunggu ya. Oke viewers. Sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonetnya atau tidak ya. Karena untuk masalah resonet atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan. Yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke. Dan sekali lagi bagi diri kalian kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke. Berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya. Silahkan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian. Silahkan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke. Walaupun hanya dengan seikhlasnya dengan setitiknya ya tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rejeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruaka. Nah setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya yang menyedot ya rejeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan dari donasi kalian barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksit. Ya kan. Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan. Udah itu segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan itu bisa jadi juga. Oke. Nah jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam serah penuh kedamaian. Sadu sadu sadu.